Intro Produksi Papua sebagai juara umum Depan Mas 16 tahun 2021 merupakan sebuah kerja keras untuk para atlet Papua sehingga bisa keluar sebagai juara umum di event nasional tersebut hal tersebut disampaikan oleh Ketua NPC Papua Jaya Usuma SE kepada wartawan Selasa 23 November 2021 di Sekretariat PEPARNAS Provinsi Papua di Entrop Pertama Yesus kita panjatkan peraturan ya mengandang atas prestasi yang kita rai di PEPARNAS 16 2021 Papua kita berhasil menempatkan posisi kita di luar teratas ya dan medali di PEPARNAS 16 2021 nah untuk mempertahankan itu memang susah ya apalagi nantikan ke Aceh dan Medan sebagai tuan rumah saya Lego juga ya namanya kita tuan rumah pasti ingin juara ya kami juga ingin seperti ini karena itu juga Medan Aceh itu pasti ingin jadi juara tetapi disini saya berkata bahwa kita tidak beda jauh dengan posisi kita dengan tuan rumah ataupun juga dua teman yang lainnya dari daerah lain Jawa Barat Jawa Tengah kita berharap di perulian medali ini kita tetap berada di lima besar lah ya ini kan persiapan-persiapan juga saya sudah mulai nanti laksanakan tahun depan itu sudah mulai kita lakukan kenapa kita kemarin menjadi juara karena memang sudah lama dua tahun kita latih atlet kita kita tesekan mereka dua tahun sebenarnya kalau COVID itu tidak ada mereka sudah bertahan di 2020 kan tapi karena COVID ini melanda seluruh Indonesia ya di utunda tetapi itu penundang-penundang itu semua kita tidak tinggal diam kita tetap melakukan tesek pelatihan tetap tesek pelata sudah pulang tetap mereka di hotel di inapkan tetap pelatihan nah itulah yang bikin kami bisa mendapatkan posisi terbaik itu karena memang tekun latihan rajin latihan disiplin dalam latihan nah itu juga kita kan kemarin tidak semata-mata di dalam daerah sendiri kan teseknya ada di luar daerah 10 cabur kita buang ke luar daerah dengan harapan mereka bisa berkolaborasi dengan pelati-pelati dari luar juga yang kita sempat untuk ini kerja sahur memang semua upaya kita sudah lakukan ya termasuk teseknya di luar ada di Jakabarin Sports City Palembang itu renang kemudian di Balikpapan Angkat Berat ya catur di Medan ada juga di Samarinda kemudian tenis lapangan di Kelapa Gading Jakarta ya kemudian catur perempuan itu di Bekasi khusus perempuan Tuna Netra ya nah untuk di Solo itu ada 5 cabang olahraga menembak panahan bucia judu Tuna Netra ya itu semua ada di sana jadi hanya ada 2 cabang olahraga yang disini yaitu atletik dan sepak bola sipis lebar palsi ini mereka sudah berlatih lama 2 tahunan saya dengar di luar-luar sana kan pada saat covid mereka pulang dipulangkan tapi kalau kita disini tidak pulang tetap stay di hall di hotel stay latihan di lapangan nah keunggulan kita juga bahwa karena apa atlet elit ya yang ditetapkan oleh pusat itu hanya bisa turun satu nomor nah sementara kita atlet elit kan tidak banyak paling banyak itu 10 sampai 15 orang saja tapi yang terbanyak itu kan daerah Jawa Barat sana dan juga Jawa Tengah seperti itu sehingga itu memuntungkan kita selaku tuan rumah kita melatih atlet-atlet yang baru ya yang bisa mereka ikut di 3 nomor cabur ya 3 nomor dalam cabang olahraga ya nah yang elit ini kan satu saja satu saja karena itu kita lebih intensifkan ini yang atlet-atlet baru ya baru kita latih dan mereka turun dengan 3 sampai 4 nomor nah itulah menguntungkan kita ya kalau sekiranya pusat membuka peluang untuk yang atlet-elit itu turun bertanding dengan lebih dari satu nomor jelas kita terbiasa menang ya karena apa keterbatasan kita dengan pemberlakuan kelas elit satu nomor itu kan kita merabah-rabah merabah-rabah semua atlet-atlet masing-masing daerah ya ya kan mereka berturung baru semua kan kita juga begitu nah sekarang tinggal bagaimana melatih mereka saja ya melatih mereka untuk mereka tampil yang terbaik nah kita 2 tahun kita latih mereka yang arti-arti baru ini dan tentunya semuanya membuatkan nasib nah itulah yang menunjukkan kita kenapa kita bisa juara umum di kebaran 2016-2021 seperti itu oke selamat menikmati terima kasih